Halo guys, welcome back to our channel Informatif Baik lagi sama gue, Mahtum Kali ini kita sampai di edisi XL7 Universe Kenapa gue bilang gitu? Karena Gue ada di jajaran nih, barisan-barisan Mobil-mobil XL7 ini Penasaran gue mau ngapain? Stay tune Anyway, gue sekarang lagi ada di SBT Suzuki MT Haryono Di Wisma Indomobil 1 Jalan MT Haryono, Kavling 8 Lantai Dasar, gitu ya men? Oh iya dong Ini gue siapin gue lagi ada di rooftopnya nih, di atas Gue jajarin Jadi gini, alasannya adalah Karena banyak banget yang nanya Perbedaan ini sama ini Itu sama itu, ini sama itu Wah banyak banget, gue bingung jawabnya Karena 3 mobil ini kan Sebenernya, ya daripada Dijelasinnya agak Kurang lengkap ya men Kita jajarin aja langsung bertiga Kita lihat langsung aja secara detail Bedanya apa, kalau lu masih Agak bingung tuh, gue liatin dulu tuh Gue pincir tuh Ini yang paling mahal XL7 Alpha Kita anggaplah kita semua Matic ya Kita lagi ngomongin mobil Matic nih Tipe Maticnya ya Ini yang Alpha Harganya 290 jutaan Betul men? Betul Disconnya berapa ya? Check this out Check this out Tadi ternyata langsung ngomong om Sandy Disconnya gede Om Sandinya ada disana ya om ya? Iya katanya Ini yang paling mahal 290 juta Kita nggak lihat fiturnya dulu Harganya dulu 290 juta Yang ini XL7 yang tipe beta ini punya beta harganya 280 jutaan belum dipotong diskon juga diskonnya sama masih gede juga kesini buat yang low budget waduh ya mungkin ada yang kurang lo bisa beli kesini ini yang paling rendah tipe Zeta itu harganya 260 jutaan belum dipotong cashback dan cashbacknya gede banget tuh aduh Oke sini lagi deh ke tengah biar kelihatan ini banyak banget nih ke Cipali beli kedondong beli dong jadi gini jadi nih tiga mobil ini kita mau lihat dulu diferensiasinya perbedaannya secara detail kira-kira apa dari yang harga 250 sampai harga 260 jutaan dari bagian depan dari bagian atas udah salah satu mainnya ini ya karena sama sih dari atas ada ke apa namanya antena unicorn itu di tengah sama semuanya terus ke bagian bawah kacanya ininya nih kapasinya baik yang warna hitam putih itu apa ya enggak dong magma gray ya emang oh iya jago kameramen gua itu itu bentuknya model kayak gini sama jadi eh kurang lebih kalau di bagian depan sama bahkan sampai ke bagian grillnya lampunya headlampnya sini dia udah pakai LED multi reflektor gitu model yang seamless kekinian banget ada di RL nya itu sama dari yang paling mahal sampai yang di sana paling tipe bawahnya tipe Zeta itu sama ada di RL nya jadi lengkap sama banget bagian sini grillnya juga sama tidak ada perbedaan kalau di merek-merk sebelah kan biasanya diantara yang paling tinggi sama yang paling mahal dibedain tuh eh mungkin dikurangin apanya dibedain warnanya apanya yang ini chrome yang itu plastik gitu di XL7 enggak semuanya sama tuh sampai ke bagian foglamp tipe Zeta pun ada foglampnya ya men ada jadi tipe Alfa Beta Zeta semuanya dikasih foglamp jadi lengkap ada dong tidak usah bahas itu lalu ke bagian bawahnya lagi lengkap sini nih yang gua senang adalah di bagian bawah sini agak dibedain warnanya dibikin warna silver tuh jadi dia tuh kayak ada gradasinya gitu penampilan dari bagian depan aja sudah lumayan garang lah menurut gua untuk ukuran mobil keluarga yang konsepnya adalah SUV sekarang kita buka kap mesinnya deh nah ini yang tipe paling mahal yang ditengah men kita buka biar penasaran biar nggak penasaran lah ini ini bisa jadi syuting paling capek buat gua kayaknya tapi ini akan worth it untuk menghilangkan rasa penasaran kita sama ada peredamnya sudah dicat juga sewarna bodi dalamnya kurang lebih mirip-mirip lah ya Sekarang kita buka yang paling bawah nih nah yang tipe Zeta nah akhirnya sudah dicat juga sih rapih cuman memang belum ada peredamnya nih yang tipe bawah makanya gua tadi rada aneh juga masa sih tidak ada perbedaan sama sekali sama yang lebih murah ada ternyata tidak ada peredamnya walaupun itu doang sih tapi setidaknya ada perbedaan ya ya berarti memang oke lah gitu nggak ada masalah ini mah beli juga ada kali ya tapi kalau tetap pilih yang paling mahal ya Oke untuk apa namanya mesin tenaganya power torsi dan lain-lain sama aja karena mesinnya masih sama jadi yang yang beda hanya di bagian depan ini sampai ke dalam-dalam kita lihat di engine tuh hanya bagian peredamnya aja sisanya masih sama sekarang gua perasaan kalau di bagian samping apa aja bedanya kita ke bagian samping men nah sekarang kita di bagian samping nih dari XL7 universe kena banyak ya udah sekarang kita mau mau coba compare di bagian samping nih ini yang Alpha paling mahal gua notis lagi harganya 290 jutaan belum dipotong cashback kalau dipotong cashback harganya mungkin sama ngomong-ngomong yang ono nggak tahu juga sih tanya aja langsung sama Om Sandi ya berarti bagian depannya dulu nih dia kalau di sini nih velgnya tadi sih gua lihat tapi nanti kita cek lah konsepnya sama sih kurang lebih kayak gini sudah racing lah pastinya ui racing sekarang udah nggak ada ya ngomong velg racing ya nggak ada ya betul ton nggak ada ngomongin racing udah cakram juga sini ada over fender yang lumayan gede karena warnanya itu jadi nggak terlalu kelihatan ada logo VVT nah spionnya dia sudah ada lampu sennya dan dia sudah retrack dan elektrik pastinya telang air ada emboss suzuki sport nah karena dia adalah konsepnya SUV maka ditambahin ini nih ada roof railnya jadi kalau mau pakai roof box mau pakai roof rack enak tinggal dipasangin aja nah ke bagian sininya handle pintunya dia sudah pakai chrome dan sudah smart entry jadi nggak usah pencet-pencet lagi sih konci tinggal dikontongin aja baguslah menurut gua bagian bawah nah ini gua seneng warnanya hitam karena krumnya kelihatan terus di bagian roof railnya juga dia warnanya silver kelihatan banget di bagian bawah bahkan ada side bumper gitu nih warnanya silver juga kelihatan jadi sebenarnya bagus juga warna hitam gitu walaupun gua nggak prefer warna hitam tapi krumnya jadi nyala bagus sebagian bagian belakang sini di belakang dia remnya belum pakai cakram ya masih pakai tromol aja nah ini kan yang tipe Alva nih yang di tengahnya men kita ke tipe yang di bawahnya 10 juta pelak sama pakai cakram juga lebih bagus ya over fendernya sama warna putih gradasinya kelihatan banget ini yang gua suka warna putih gradasinya kelihatan waktu gua nge-review mobil item gua suka warna hitam jadi gua sebenarnya suka warna apa ya ininya juga spina sama sudah ada lampu sennya dan dia sudah auto retract juga sudah elektrik jadi sama so far sama nih ada roof rail warnanya silver juga wah ini juga sudah pakai handle chrome dan ada smart entrynya di bawah juga tetap pakai sini nih bagian bawah ada body kit samping warna silver sama juga bagian belakang juga sama remnya masih tromol over fendernya sama oke berarti tipe Zeta dan tipe eh tipe Alfa dan tipe Beta itu sama tidak perbedaan ya sekarang kita cek yang paling murah gua ngomong-ngomong murah lah karena harga relatif ya yang paling bawah tipe Zeta perbedaan dimana so far gua belum nemu sama cakram juga ini cakram juga pelaknya juga sama nggak ada perbedaan kan ukurannya juga sama sama yang tadi itu di 195 per 60 ringnya ring 15 sama dan bisa di upgrade juga kalau upgrade paling naik ke 17 12 cakep kayaknya ya tapi bandnya pasti ditipiskan lah nah bedanya adalah disini dia belum auto retractable jadi kalau lo mau ngelipat harus pakai tangan ya tapi udah ada lampu sennya itu satu perbedaannya terus sininya sama nah handle pintu handle pintunya dia belum chrome tapi memang sewarna body aja dan belum ada smart entrynya jadi perbedaannya gue bisa review antara di bagian samping aja ya kita ngomong bagian samping antara tipe Alfa Beta dan Zeta perbedaannya hanya ada di Zeta nih dia belum auto retractable yang bisa ngelipat elektrik sama ini nih belum ada smart entry dan belum ada chrome-crumannya itu aja itu aja kan men confirm ya sekarang kita ke bagian belakang nah guys sekarang kita mau lihat nih bedanya apa aja nih dari yang mahal dulu pengen murah dulu men yang mahal mahal dulu dong aku suka mobil mahal nah ini yang paling mahal di bagian atas nih dia sudah ada spoiler belakang dia ada ini bagus ya ada tambahan silvernya juga sini ada apa high one stop lamp di luar ada ada washer ada defogger ini wiper ini ada LED bar nih stop lampnya nyala yang kita lihat kalau malem biasanya kelihatan banget kita tahu itu Wah itu XL7 tuh gitu karena ininya tuh khas banget gitu lampu belakang lampu mundur bawah lamp sini ada logo XL7 sini ada kurum-kuruman nih logo Suzuki besar di sini kok kameranya kamera ini bawaan dari dealernya langsung ya beda kalau kamera yang bawa dari dealer tuh modelnya kayak begini udah lengkap sini ada Oh ada emblem juga Alfa karena tipe paling tinggi ya Alfa Alfa atau disini ada mata kucing tuh ada parkir sensor juga dua titik nah disini silver-silveran lagi dia warnanya silver juga jadi tadi gua bilang tipe Alfa ini banyak bermain aksen-aksen sedikit warna silver jadi kalau di mobil gelap kayaknya nyala banget gitu kita buka aja langsung sekalian ya dalamnya nah aku sudah membukanya guys di dalamnya ya standar lah ini kalau gua rebahin maksudnya rebah ke belakang ya fullnya segini ini yang posisi duduk tetap tetap lagi tegak begini tapi nggak mungkin duduk begini ya walaupun kalau duduknya begini gua bawaannya bisa banyak banget nih tapi kan enggak manusiawi atau kita lipat aja kali nah ini kalau diratain dia bisa rata lantai jadi spesial lumayan gede untuk bagasinya ya emm apa lagi tuh ini ada tempat penyimpanan juga di bagian sini lumayan gede loh ini lu bisa masukin banyak barang di sini jadi enggak berantakan barang-barang tuh di luar gitu nice baguslah sini ada toolkit bahas ini men kelihatan nggak men rapi ya oke sekarang kita lihat tipe yang beta ini yang tipe beta kita lihat perbedaannya apa aja anyway diselai malu deh di beta tuh aslinya nggak ada ini ya dia nggak ada spoiler belakang nih yang gede kayak gini kok bisa ada ya Oh jangan-jangan minta sama Om Sandi kali ya kalau temen-temen berminat langsung kontak Om Sandi aja minta hahaha provokasi terus aslinya enggak ada karena aslinya dia tipe beta ini enggak ada spoiler yang ada cuman tipe tertinggi aja tipe alpha ini adalah high mode stoplame ada washernya juga ada ini defogger lengkap wiper ini ada kurum-kuruman juga LED bar lampu belakangnya sama ini ada kutah di sini enggak ada nih kalau yang di tipe alpha di sini ada tambahan kayak garnish gitu dia ada krum-kuruman nyambung ke sini di bagian bawah plat nomor ya jadi atas dan bawah plat nomor tuh ada krum-kuruman ya kalau ini enggak ada nih yang tipe beta dan di sini enggak ada emblem betanya juga yang ada emblem hanya tipe tertinggi yaitu alfa beta dan Zeta juga kayaknya enggak ada cuma alfa aja ini ada XL7 XL7 nya ada tetep emblemnya ini ada 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 kamera kamera parkir tetap ada ya ya terus kesininya corner sensor eh parking sensor lah nyebutnya karena gua nggak nyebutin di corner sensor karena nggak ada di corner kan corner kan harus di pojok di parkir sensor berarti di belakang menurut gua masih penting ya lu masih ini kasih masih ngandelin teknologi ini masih ya karena bunyi tidak tidak penting banget menurut gua kalau lagi parkir kadang-kadang kalau kamera malam kan nggak kelihatan tuh bunyi yang kelihatan loh kedengaran maksud gua ya ini ada mata kucing sininya lagi sama silver tuh kan kalau silver atau krum ketemu warna putih nggak begitu nyala kalau di warna gelap pasti nyala itu bedanya tuh eh emblem krum-kruman nama spoiler belakang nggak ada ya Nah di bagian dalam bagasinya sama spesinya juga pasti sama karena dimensinya sama tidak ada perbedaan apa-apa gitu aja sih jadi perbedaannya di bagian luar untuk bagian belakang antara tipe tertinggi alfa sama di tengahnya yang beta nah ini tipe yang paling bawah yaitu tipe Zeta lu jelas banget dong kalau ini sama banget juga sama yang Ono ya orang aneh ini kan paling murah harusnya banyak kurangnya tidak ada spoiler ini juga harusnya enggak ada tapi kalau mau ditambahin spoiler bisa ya men bisa nanti ngobrol aja sama Om Sandi dia punya solusinya pasti Atau pada Hygman stoplame ada washer nah kacanya dia nggak ada defogger ada wiper eh perbedaannya gue sambil ngintip-ngintip jadi tetap ada nih kerum-kerumannya tapi memang sama kayak yang tipe beta dan alfa kalau alfa ada ginianya beta nggak ada nah Zeta juga nggak ada nih kerum-kerum di bawah plat nomor nih polos aja dan yang lebih kerasa lagi perbedaannya yaitu di sini di stoplame di lampu belakangnya nih lampu belakangnya dia nggak pakai LED bar jadi ini nggak nyala ya dia nyala cuman yang di dalam aja dan menurut gue itu sih yang paling berasa kurang jadi spoiler sama ini itu penting banget menurut gue untuk dilihat keseksian sebuah mobil dari arah belakang itu biasanya stoplame sama ya aksesoris yang gede-gede tuh kayak spoiler mungkin mungkin ada tambahan diffuser kayak gitu-gitu penting banget menurut gue saya nggak ada sih walaupun bisa ditambahin tapi kalau menurut gua gua kan ya setidaknya gua beli yang tipe tengah kali ya tipe beta kali men ya udah lebih lengkap gitu tapi nggak apa-apa ini kan kita lagi review aja nih ya temen-temen punya komentar lain boleh komentar di kolom komentar ke bagian bawah nah ini ada tambahan kamera nih aslinya nggak ada kameranya aslinya nggak ada dia belum pakai kamera cuman ini ada kameranya mungkin bisa dinegosiasikan gua nggak paham deh pokoknya ada mata kucing sini ada parking sensor dua titik sekarang kita buka Oh ya untuk banserapnya ketiganya sama ya dia banserapnya ada di kolong sini dan eh eh apa namanya dia nggak bukannya space saver gitu ya tapi dia sudah sama seperti yang terpasang tuh yang aloi begitu tuh tuton jadi sudah bagus Nah untuk bagian dalamnya untuk yang tipe Zeta ini dia lebih lega ya belakangnya kaya lipat enggak 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 aslinya sama aja jadi untuk space bagasi dan di bagian belakang ini samalah nih kalau ditarik juga sama sih Oh ini tadi karena direbahin aja jadi kelihatan lega untuk space sama jadi di bagian belakang gua bisa simpulkan perbedaannya yang paling nampak adalah di bagian tipe beta yang di tengah itu dia nggak pakai spoiler di Zeta juga nggak pakai terus lebih parah lagi di Zeta karena ininya nggak nyala nih stop lemnya jika mau beli yang dua itu aja tuh beda dikit ini ya nanti juga ada cashback jadi lebih murah Oke sekarang kita ke bagian dalam tapi sebelum kita ke dalam gue jadi penasaran nih promonya apa aja sih tadi Om Sandy bilang promonya bagus banget banyak banget menarik banget masa sih yuk nah guys tadi kita udah udah lihat-lihat mobilnya XL7 Universe semuanya ini kita cek cuman yang mau beli pasti masih bingung gua kalau beli dapet apa ya gitu gua nggak bisa jawab nih orang ya Om Sandy silahkan Oke Om apa kabar Om Baik Om Alhamdulillah gimana Om Alhamdulillah baik Om banyak yang nanya Om sebenarnya jujur aja banyak yang kemarin-kemarin sih nanya detail per detail dari XL7 nih dari tipe Alpha sampai tipe Zeta iya mereka nanya fitur gue bisa jawab ya tapi kalau promo kan gue nggak tahu Oke si Om mau cari langsung untuk promo kita ini khusus di akhir tahun Om ya yang pastinya cuci gudang itu yang pertama cuci gudang kita juga ada nah khusus akhir tahun ini kita punya red special Om aduh apa tuh nah red special itu kalau dihitung-hitung bisa dibilang kredit terasa cash wah ini seru nih menarik nah menarik banget nah yang satu lagi kita kalau untuk si XL7 ini dari tiga apa tiga tipe ini ya tiga tipe ini kita diskon itu di angka 35 juta ya syarat dan ketentuan pasti berlaku ya pasti pastinya ya nah yang paling yang paling menarik lagi memang kita kalau untuk diskon pasti all dealer hampir sama Om semuanya tapi hanya di Suzuki MT Haryono yang kita punya memiliki lagi di akhir tahun ini red special yang tadi kita sebutkan di awal nah yang yang kedua itu yang pasti ya tetap ya free service ya Om ya ya free service selama 30.000 kilometer apa 30 bulan atau 50.000 kilometer garansi mesin tiga tahun ya free direct gratis selama tiga tahun khusus Jabodetabek wah nah yang pasti lagi untuk pembelian kredit kita akan berikan full aksesoris seperti yang terlihat di belakang ini Om ya ya ini 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 tipe beta ini beta kan betul ini beta Om dia nggak ada ini-nya kan enggak ada beli sama Sandi pasti ada ini ya gratis gratis dapet ini dapet talang air juga Om aslinya belum ada emang aslinya itu yang full aksesoris hanya di tipe Alfa aja Oh gitu nah kalau untuk programnya lagi kita juga masih ada ya yang namanya program cicilan 0% ya buka 0% maksimal satu tahun free dua kali angsuran kita masih ada ketentuannya juga kita masih ada video kali angsuran tenor sampai 8 tahun kita masih ada juga kan di Suzuki banyak nih nggak cuma SL7 mungkin ada tipe yang lain lagi promo temen-temen siapa tuh ada yang mau beli juga Om boleh kita juga ada Suzuki R3 Hybrid ya Suzuki R3 Hybrid itu sama Om kita programnya juga sama kita ada red spesial juga di promo akhir tahun cashback nya juga up to sampai 35 juta untuk yang hybrid ya Om nggak sembarangan Om di record loh ini Om silahkan di record pokoknya kalau yang mau tahu atau promo yang lebih detailnya lagi boleh hubungi Sandi aja di 0812-130-4656 nah kita juga selain di Suzuki Hybrid kita ada lagi Om yang diskon yang lebih fantastis lagi apa tuh Suzuki S-Cross Suzuki S-Cross itu kita bisa sampai 60 juta Om deh diskonnya no gimmick asli asli itu dan kita juga punya mobil niaga yang pasti Om ya mobil niaga kita itu start DP kita mulai dari tiga jutaan aja pengsuran tiga juta setengah perbulan XL7 R3 kita bisa tanpa DP Oke tapi memang kembali lagi syarat dan ketentuan itu harus berlaku ya ya itu minimal bceking harus clear rumah sendiri ya kalau untuk penghasilan masih minim-minim nanti kita bantu Wah di pengujung akhir tahun ini memang ketersediaan unit kita mulai menipis Om ya jadi jangan sampai menunggu di tahun 2023 yang nantinya nantinya otomatis harga unit ini udah pasti akan naik yang pertama ya diskon juga pasti akan terjun bebas itu yang pertama dan untuk tipe mobil kita akan kedepannya itu di 23 kita belum ada perubahan jadi ini momen yang pas banget ya di akhir tahun ini untuk memiliki mobil impian teman-teman impomotif kita juga terima ya yang namanya eh fred in fred in all type jadi buat teman-teman teman-teman impomotif bila mana ada yang memiliki mobil di luar Suzuki mau itu brand-brand lain silahkan aja bawa ke langsung ke showroom atau Sandi yang ke rumah teman-teman impomotif nanti tinggal Sandi akan kasih harga yang terbaik untuk mobil namanya seperti itu tuh guys semua promenya bagus banget eh dia juga udah menyerahkan dirinya untuk diberima konsultasi anytime betul langsung aja kontak siap makasih teman-teman yang banyak nanya ada yang jadi banyak beli juga ya amin siap Oke terima kasih kita lanjut revie-nya nah guys sekarang gua ada di interior nih interior dari eh apa namanya XL7 yang tipe Alfa eh kita lagi mau bahas bedanya aja ya karena kalau fiturnya kan lu semua pasti udah pada tahulah ya udah 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 cakep lah tampilannya setirnya flat bottom ada di bagiannya ada steering switch ada Bluetooth telepon ini bla 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 pengaturannya juga tilt aja dia belum teleskopik terus apalagi ya speedometernya tuh kelihatan dari situ ya men ini ada pengaturannya MID di bagian tengah tuh untuk driving time ada animasi-animasinya juga untuk motionnya tuh retorsi powernya juga animasi ini yang gua suka nih jadi kalau ngegas dia kelihatan sini terus ini ada untuk manual leveling jadi bisa diatur nih arah lampunya takut terlalu atas atau terlalu bawah lu bisa atur langsung dari sini ada kalau di Suzuki apa ya namanya ya elektronik stability program ISP kalau di tipe apa di merek sebelah tuh ada ini namanya vehicle stability control sama aja sih nah ini sini ada ini nih untuk parkir sensor ya ini ada engine start-stop karena dia sudah kiles ya yang ini udah kiles Nah gua mau langsung bahas perbedaannya aja nih sama yang tipe yang di bawahnya pertama dia tidak ada ini nih di tipe ini dia pakai door shield guard nah perbeda dari selain door shield guard sama yang tipe yang lainnya terutama nih terutama tipe yang di tengah dulu deh yang tipe beta kalau yang tipe jeta jauh soalnya bedain nanti kita langsung aja masuk ke dalam mobilnya gua mau bedain ini yang tipe tengah dulu tipe beta perbedaannya selain door shield juga tadi adalah ini yang tengah nih Smart mirror ya namanya men sebutannya kalau nggak salah sih gitu ya intinya tuh dia kaca spion tengah yang terkoneksi sama kamera-kamera belakang tadi yang pernah yang kita udah review di belakang sama kamera depan tuh siapa ya siapa Hai penempatan itu kalau mau pesen sama dia tuh nah dan bisa nge-record penting nggak nih penting sekali yaitu untuk nge-record perjalanan kita terutama kamera depan sometime kita butuh dokumentasi secara video di perjalanan amit-amit ada eksiden dan lain-lain kita punya bukti yang otentik gitu ini sama kayak dashcam sebenarnya itu sih perbedaannya dua kalau yang sama yang tipe beta ya yang tipe tengah dibawah ini yang tadi selesai 10 juta tadi perbedaannya hanya di kami eh apa namanya spion tengah ini yang sudah Smart e-mirror sama di door shield guard tadi yang di kaki sisanya sama nah termasuk di bagian belakangnya nih di baris kedua dan baris ketiganya juga sama aja dia sudah double blower juga mirip-mirip gitu jadi perbedaannya kita bongkar di bagian depan ini paling banyak perbedaannya dan perbedaan sama yang tipe beta yang tadi di bawahnya yang di bagian tengah tuh XL7 beta sama yang alfa ini yang paling tinggi bedanya hanya di Smart e-mirror sama door shield guard itu aja sekarang kita ke unit yang paling bawah ya tipe Zeta apa aja kurangnya penasaran gua yuk nah kirain AC dulu dong kaget gua vannya langsung gede banget udah disrecoat ya aduh pasti nggak di edit sama kameramen gua yakin sekali gua maaf guys tadi itu gua kaget karena gua pakai Max Cool jadi kalau lu pakai ini bukan Max Cool ya namanya ya Max Cool di sebelah ya ini Max AC tapi konsepnya kurang lebih sama karena AC nya memang sudah digital tampilannya tapi belum auto climate jadi lu masih harus mainin fan nya dan temperatur nya gitu ya nggak masalah sih malum lah ya ini yang tipe paling bawah kan Zeta oke kita mulai dari mana dulu perbedaannya banyak ya Pertama Oh enggak ada yang ada door shield guard kalau di beta juga nggak ada sih ini nggak ada pasti ya lah apalagi ini setirnya sih spread bottom tapi tidak seperti saudara-saudara mahal disana ini dia masih belum dipakein kulit bahannya bahan-bahan gini nih soft touch gini ya kayak karet nggak ada masalah polos mungkin masih anak-anak ya dia polos tuh nggak ada permainan tangan jadi dia nggak dikasih steering switch gitu untuk mengaturan tapi disini ada untuk bluetooth dan teleponnya gitu bisa dari sini langsung nah di bagian sini ini bagian kanan dia tetap ada manual leveling buat mengatur lampu depan tapi dia nggak ada electric stability program ISP ya atau vehicle stability control dia nggak ada jadi lu pakai mobil ini lu bebas ugal-ugalan nggak gitu message nya nggak gitu sih maksudnya tapi memang disini nggak ada ISP nya tuh nggak ada tapi depannya sama garnish-garnish nya nih ada silver-silver nya sama ada karbon-karbon nya sama ini juga MID nya sama tuh mirip audionya audio hahaha setiap gue hidupin audio pasti langsung suara gede begitu ya all oh ada easy connection nya tetep ada gue selalu nyari eee eee apa namanya fitur konektivitas ke smartphone karena menurut gue itu yang paling penting jarang sekarang masih ada sih yang dengerin radio tapi banyak yang pengen langsung bisa konektivitas ke smartphone nya makanya itu yang gue cari begitu itu ada oke clear lah bagus gitu hazard dan lain-lain AC tadi gue bilang perbedaannya itu aja disana sudah auto climate disini belum tapi bagusnya disini ada tisu hahaha gapapa tisu penting loh karena ini mobil test drive ya no smoking no e-cigaret oh ngefap nggak boleh nih pot nggak boleh bagus sih karena emang nggak sehat ya ngerokok atau ngefap di dalam mobil udara nya itu nggak kemana-mana ngebahayain yang lain terus ini ada power out at sama ah bedanya disini nih disini bedanya dia nggak ada sirkulasi AC nya nggak ada aliran dingin dari AC yang ke cup holder disini jadi kalau minuman lo pengen tetep dingin agak sulit nih karena disini nggak ada sirkulasi AC nya tapi kalau minuman lo pengen nggak dingin ini bagus yang mana juga bisa sih karena bisa ditutup ya apalagi ya ini sama loh nggak ada ini nih nggak ada armrest di sebelah kiri atau glovebox ini disini nih jadi nyeplos gitu tapi ya walaupun bisa ditambahin ya ya wajar lah ini kan beda harga sama yang disana sama saudara-saudara mahalnya ini berbeda terus apalagi men oh iya spion tengah spion tengahnya standart lah ya biasa tipe beta juga kan nggak ada tapi kayaknya kalau mau di upgrade tuh bisa aja ya lu beli yang paling bawah tapi ininya pakai smart e-mirror waduh keren juga tuh tapi menurut gua kalau mau beli sih nanggung ya nanggung kalau gue kalau suruh pilih gua pilih yang tipe alpha yang paling tinggi harganya tadi 290 jutaan tinggal minta potongan yang besar biar harganya bisa lebih murah tapi kalau beli yang ini juga dipotong jadi tambah murah juga ya ah pokoknya mah tanya aja langsung sama Om Sandy deh yang tadi pokoknya promonya kan tadi bagus banget lu ngobrol-ngobrol aja dulu bagus itu promonya bagian belakang sama double flower juga biarpun tipe terendah jadi nggak ada perbedaan semuanya sama di bagian tengahnya pun di baris kedua ada amresnya bisa buat bertiga bisa dijadiin amres nice udah tidak ada lagi bedanya bedanya sih hanya itu aja oh iya satu lagi tadi gua lupa nyidupinnya dia belum pakai ini smartphone button dia belum ada jadi masih pakai kunci colok-colok biasa kalau lu penasaran sampai kunci coloknya kayak gini nih oh sampai gua matiin mobilnya tuh biar lu tahu nih kuncinya tuh tapi bagus ya kuncinya ya oke segitu aja Min kita keluar lagi ah guys tadi udah gua jelasin semuanya gua udah nggak usah bilang depan samping belakang dalem blablabla 3 unit tadi udah gua jerjerin kita lihatin kita yang tipin satu-satu secara detail semuanya udah kita coba kita hidupin kita bongkar kita lihat sampai kap mesinnya kita buka juga perbedaannya disitu dengan perbedaan harga range antar 260 juta yang paling bawah sama yang paling mahal 290 juta itu masih bisa dipotong loh harganya jadi kecik pali beli kerondong callback nih gua beli dong jadi kalau mau pesen langsung aja pesen ke Om Sandi lu boleh nanya-nanya dulu ngobrol-ngobrol aja dulu pasti nanti dikasih promo yang bagus kalau mau datang langsung sini juga boleh gua ada di Wisma Indomobil 1 cufflink 8 lantai dasar ya di Suzuki MT Haryono di SBT nih pokoknya keluar pintu tol cawang ada di sebelah kiri gampang banget ya kan apalagi ya terima kasih sudah menonton yang udah subscribe makasih banyak yang udah komen juga makasih banyak nanti kita jawabin satu-satu yang komennya juga agak sarkas tidak apa-apa silahkan komentar sebanyak banyaknya semau-maunya yang mau pesen langsung ke Om Sandi thank you for watching us tetap sehat tetap semangat beli mobil yuk Terima kasih telah menonton!